Hai bertemu kembali dengan saya Indra di belajar programming Hai sekarang kita akan membahas mengenai generator function ya Hai apa itu generator function ya di sini dikatakan generator function object ya menyediakan metode untuk generator function ya jadi disini merupakan objek yang satu lagi merupakan function jadi hati-hati ya jadi disini generator function objek ini merupakan objek sedangkan generator function yang merupakan function ya meskipun function tersebut bisa juga di convert menjadi objek ya tapi saat ini kita cerita disini bener-bener function dan yang satu lagi bener-bener objek ya Nah di sini katakan dalam javascript setiap generator function sesungguhnya adalah objek dari generator function Hai ya Nah di sini catatannya bahwa generator function bukanlah global objek jadi bukan global objek seperti met atau Hai map ya bukan ya jadi nggak bisa langsung dipakai ya nggak bisa langsung dipakai ya Hai ya jadi dia jadi di sini dikatakan dia bisa didapatkan dengan kode berikut ini ya kita bisa lihat di sini cost generator function sama dengan function bintang Hai parentesis ya kari bracket.constructor nah function ini function bintang kan kita biasa sebut adalah generator function function jadi generator function ini kita buat ya konstrukternya aja ya khusus hanya konstrukternya aja dan desain ke generator function variable disini nah disini nama variablenya sebenarnya bisa apa aja ya nggak perlu nama variablenya harus generator function juga nggak perlu kita bisa kasih nama variablenya A atau B tapi cara kerjanya adalah ketika kita assign ya generator function constructor ini ke dalam sebuah variablenya maka variablenya tersebut akan menjadi jinder generator function objek ya Nah di sini katakan jen 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 objek ini sebenarnya sebuah saplas saplas yaitu anak ya anak dari Hai bagaimana contoh penggunaannya ya generator function tersebut Nah kita bisa lihat di sini generator fungsi yang example yang artinya contoh generator generator function Nah kita bisa lihat di sini ya konsumsi generator function sama dengan function bintang parentesis kari bracket.constructor Nah kita sign dulu constructor dari generator function ini ya ke variablenya namanya generator function function kalau biasanya kita di sini langsung ya langsung generator functionnya kita define ya di dalamnya tidak tidak ada seperti ini ya tidak ada seperti ini tapi langsung di dalamnya ada metode-metode ada properties ya langsung kita define dalam kari bracket ya tapi kalau ini enggak ya ini enggak kita hanya hanya define constructor nya aja dan constructor kita masukkan ke dalam sebuah variabel lalu metode-metode dan propertis dan propertis-properties ya ya yang ada di dalam kari bracket ini yang biasanya langsung kita define jadi gimana Nah itulah dia kenapa dikatakan generator function objek ini akan ya akan memberikan metode-metode-metode-metode nya untuk generator function jadi baru ketika kita butuh ya kita butuh Hai untuk ya untuk memanggil generator function objek ini kita bisa langsung pakai ya dimanapun juga ya jadi kita bisa lihat di sini konsfu seringan new generator function ya kita define tiga ilah Yield B dan Yield C ya di dalam parantesis ya ya jadi kelebihan ini adalah kita bisa declare dulu bahwa variabel generator function adalah berupa generator function tapi pemakaiannya mungkin setelah kode-kode berikutnya ya setelah kita melakukan proses tertentu baru kita pakai ya karena bisa jadikan di sini kita tidak mau langsung memakai function ini ya generator function ini tapi mungkin dalam sebuah case ya di dalam if-then misalkan jika terjadi case yang membutuhkannya baru kita akan pakai ya jadi propertis-propertisnya metode-metode baru mulai kita define nah seperti ini ya baru kita buat new generator function ya kita buat objeknya ya kita buat objeknya yang mana akan meretun objek generator function ya kalau kita gini yang new generator function dia akan meretun objek generator function ya di sini kebetulan saja ya nama-nama variabelnya juga sama generator function sebenarnya nama variabelnya kita bisa ganti misalkan new GF gitu bisa ya nggak masalah gitu jadi asal cons nya GF maka new nya jadi new GF tapi dia akan ditun generator function objek dan desain ke cons fu ya Nah di sini kita bisa lihat let str kita define merupakan string yang empty ya double quote dalamnya kosong lalu di sini for cons plus file of fu ya str-str plus file jadi apa yang terjadi ya di sini kan merupakan looping for of ya jadi file ini akan mengambil satu persatu ya elemen dari fangsin fu ini dan diproses ya Hai Nah kita bisa lihat elemen pertama yang diambil pasti yield a ya dan return ya karena yield ini ini seperti return sama ya untuk fangsin generator jadi stop dulu di sini ya di stop dulu dan dia ingat ya stopnya sampai di sini itu kalau return kan udah pasti bukan hanya stop ya tapi sudah keluar revansion kalau ini tidak ya dia hanya return value-nya tapi dia ingat ya di ingat sampai di mana terakhir kali di eksekusi yaitu Yield A ya jadi dari tune A jadi di sini str ditambah file Hai nah nilai str yang baru jadinya Hai kosong ya kosong ditambah A hasilnya str yang baru yang baru ya A lalu looping lagi sekali lagi ditambah str yang sekarang sudah menjadi A jadi A ditambah B ya karena di jalan lagi dari Yield A dilanjutin ya dilanjutin Yield B ya Yield B dan setelah itu stop ya di return lagi jadi A tambah B jadi str yang sekarang sudah nilainya AB lalu dilakukan looping lagi for lagi untuk yang terakhir yaitu dijalankan lagi sampai ke Yield C jadi hasilnya itu str dengan ABC nah jadi kalau kita console.blog str maka yang keluar yaitu string ABC oke lalu bagaimana dengan generator objek sampel ya kita bisa lihat disini disini contoh generator objek Hai Nah kita bisa lihat ya kons a generator objek sama dengan nah kita define sini ya kita define dengan dengan function generator ya langsung menjadi generator objek ya jadi ini tidak konstruktor ya lagi yang kita masukkan tapi langsung kita masukkan properties ya seperti disini ya properties dan metode ya bisa juga seperti ini ya tapi sebenarnya ini untuk pengecekan ya ini ini merupakan contoh kode untuk mengecek ya untuk mengecek ya untuk mengecek yaitu karena karena sebenarnya kita tidak tahu ya kita tidak tahu apakah dia mensupport ya generator eh iterator atau tidak ya dan apakah dia iterable atau tidak nah dengan cara seperti ini kita bisa melakukan checking apakah dia iterator ya Apakah dia juga mensupport iterable ya dan apa itu iterator dan iterable itu akan kita bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya ya tapi yang pasti untuk saat ini iterator adalah dia melakukan iterat ya melakukan iterat melakukan looping melakukan proses looping ya terhadap sebuah iterable nah jadi kalau iterable yaitu sebuah objek yang bisa dilakukan proses looping jadi dia jadi sebuah objek yang bisa diambil satu persatu elemennya lalu diproses jadi seperti objek di dalam array ya objek dalam array dalam hard bracket 1,2,3,4,5 nah itu objek tersebut dikatakan iterable karena apa karena kita bisa ambil satu persatu elemennya ya misalkan satu kita ambil lalu kita proses dua kita ambil lalu kita proses nah itu sebut iterable ya bisa di iterate artinya nah yang melakukan iteratnya misalkan fungsin for of ya menggunakan for of atau menggunakan fungsin for each ya itu disebut iteratornya ya peng-iterate jadinya nah jadi kita bisa lihat disini console.log ya tampilkan ke layar type of agenerator objek.next jadi di cek apakah agenerator objek.next merupakan tipe ya merupakan sebuah tipe ya Nah kalau misalkan ada next itu udah pasti berupa iterator jadi disini dikatakan hasilnya ya kalau kita berikan console.log ini hasilnya seperti ini fungsin it has a next method artinya fungsin dia memiliki metode next ya yang mana return mengembalikan ya nilai yang benar ya sehingga dia merupakan sebuah iterator ya kalau iterator pasti ada fungsin next nya jadi secara implisit ya secara implisit fungsin generator ini di dalamnya sebenarnya sudah support next ya sudah support next untuk apa untuk dilakukan iterate ya Nah itu contoh programnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya dia gunakan.next itu sebenarnya bagian dari iteratornya ya karena fungsin generator tersebut sudah sudah ada bagaimana cara menghandle next nya ya di dalamnya nah cara ngeceknya seperti ini jadi nah lu console.log type of agenerator objek symbol.iterator Nah apakah dia iterable ya Apakah dia bisa di iterate nah itu nih seperti ini function dia memiliki at-at-iterator method yang mana mengembalikan iterator yang benar jadi dia juga iterable ya jadi sudah jelas bahwa dia mengandung simbol.iterator juga di dalamnya ya artinya dia mengimplement at-at-iterator method yang artinya sebenarnya dia juga iterable ya dapat di-iterate ya itu berhenti pada pada saat ketemu yield nah disini console.log agenerator objek kita bandingkan simbol.iterator apakah sama dengan agenerator objek ya ini bisa dilihat ya perbandingannya tiga ya bukan dua jadi dia tidak bisa membalikkan ya membalikkan tipe secara otomatis ya sehingga bisa dibandingkan tidak jadi kalau type-nya sampai berbeda ya akan hasilnya ngelor ya dia tidak akan bisa membandingkannya nah disini katakan true benar ya benar Hai jadi a-at-at-iterator method ya mengembalikan dirinya sendiri ya sebuah iterator sehingga dia dikatakan iterable iterator ya jadi yang terakhir untuk mengecek apakah ya function generator ini termasuk iterable iterator ya ternyata ya hasilnya juga dia juga termasuk iterable iterator jadi inti apa bedanya iterable iterator dan bagaimana menjadikannya sebuah objek itu iterable juga iterator secara bersamaan akan kita bahas di site selanjutnya ya Nah disini katakan semua bulletin iterator menurunkan dari iterator.prototype ya dari iterator.prototype Hai yang mana mengimplementasikan at-at-iterator parentesis method sebagai return terhadap disk ya sehingga build-in iterator juga iterable dikatakan dikatakan sini bagaimanapun juga ketika mungkin lebih baik menggunakan iterable dalam hard bracket symbol.iterator ya untuk mengembalikan iterator yang berbeda yang mana selalu mulai dari awal seperti set.prototype ya at-at-iterator lalu parentesis lakukan ya jadi lebih baik ya seperti ini ini maksudnya ya untuk mengembalikan different iterator jadi tidak mengembalikan disk tidak mengembalikan disk kalau disini kan function generator-nya sudah jelas dia mengembalikan disk ya karena sudah jelas disini setelah kita bandingkan simbol.iterator apakah sama dengan a generator objek ternyata iya ya true berarti apa berarti iterator yang dikembalikannya adalah disk ya objek ini sendiri ya meskipun dia memang iterable iterator tapi objek itu sendiri ya bukannya objek iterable bukan ya tapi kalau dia mengembalikan objek iterable maka kita bisa memulai dari awal setiap kali kita memanggil generator function ini ya seperti itu dan masing-masing itu ada kelebihan kekurangannya ya tergantung yang use case-nya dimana gitu apakah kita perlu mengembalikan ya mengembalikan berupa dis ataukah kita perlu mengembalikan berupa Iterator ya berupa sorry berupa iterable ya apakah kita perlu mengembalikan berupa iterable objek ya Nah itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan yang mana akan kita lihat contoh-contoh programnya ini juga di video-video selanjutnya Oke Terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih.